So, video ini buat kamu yang sebetulnya berpikir udah buat Youtube tapi gak ada yang nonton video kamu di Youtube dan sebetulnya ada beberapa cara yang bisa membantu kamu tentunya untuk memahami gimana sih agar video kita di Youtube tuh bisa lebih banyak kalian nonton dan itulah yang kita bahas dalam video kali ini Hai kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready tempat Anda bisa belajar semua pemasaran melalui media sosial dan sebetulnya topik kita hari ini sebetulnya bicara tentang cara sebetulnya agar video kita di Youtube tuh sebetulnya agar banyak yang nonton tuh kayak gimana dan sebenarnya topik ini tuh adalah topik yang saya yakin cukup banyak menjadi pertanyaan besar gitu ya bagi teman-teman yang memang aktif tentunya buat video Youtube yang mana ya kita udah rajin posting di video Youtube gitu ya udah mulai banyak buat konten di Youtube juga tapi masih gak banyak orang yang nonton video Youtube kita sebetulnya ada beberapa hal dan yang saya mau ajarin ke teman-teman adalah sebetulnya metode yang namanya reverse engineer reverse engineer tuh adalah kita memanfaatkan metode ya berpikir terbalik namanya gitu ya dari apa sebetulnya nah teman-teman mungkin bisa lihat gitu ya bahwa ini adalah dashboard reel dimana nih dari channel yang teman-teman lihat sekarang ya channel social media marketer gitu ya dimana kita lihat dulu sebetulnya sebuah video di Youtube itu dari mana sih sebetulnya sumber traffic utamanya karena kalau kita gak pahamin hal ini tentunya teman-teman akan punya problem besar nantinya saat ya video Youtube teman-teman tuh gak ada yang nonton jadi basically di bagian video video analitik gitu ya kalau teman-teman penasaran dashboard seperti ini gitu ya teman-teman nanti bisa lihat di video yang kita yang lain ya tentang Youtube mungkin teman-teman bisa lihat di Youtube playlist teman-teman bisa lihat nanti topik yang lain cuman di bagian sini teman-teman selain dari video details kalau kita perhatikan ada juga yang namanya analytics di bagian bawah gitu ya di bagian bawah kalau kita perhatikan ada analytics kalau kita klik itu ada kalau teman-teman perhatikan di bagian analytics ini saya klik ubah dulu ya oke di video analytics kita bisa perhatikan di bagian analytics ini teman-teman bisa klik bagian reach ya di bagian reach berarti artinya jangkauan dimana video ini kalau kita perhatikan sebenarnya ada real time data berapa banyak orang yang nonton video ini di durasi 48 jam terakhir ya di bagian sebelah kanan ini dan kita perhatikan disini ada detail tentang top traffic sources jadi ini adalah sumber pengunjungan itu dari mana video ini tapi kalau kita mau lihat lebih detail sebetulnya kita bisa lihat di bagian reach ya di bagian tap reach di bagian tap reach ini nah disini sebetulnya kita bisa perhatikan pastikan data teman-teman ini saya buat since publish jadi sejak video ini dipublikasikan gitu ya sehingga kita bisa dapat gambaran yang lebih detail dan ini yang saya mau teman-teman tangkep atau lihat sebetulnya yaitu adalah how viewers find this video jadi dari mana sih sebetulnya orang nonton video ini gitu ya disini teman-teman bisa perhatikan ada bar, ada pie gitu ya ada pie chart dimana pie chart ini ngasih lihat kita gitu ya ada persentase berapa banyak sumber traffic yang didapat dari sebuah video nah basically kalau saya bagi ya teman-teman dan sebetulnya ada tiga bagian komponen utama dari traffic sources di youtube secara yang boleh saya bilang ya utama ya pertama tuh ada namanya suggested video suggested video itu apa? suggested video adalah dia bilang video kita itu muncul jadi bilang appearing alongside or after other video jadi muncul setelah video orang lain jadi suggested itu adalah video ini itu muncul setelah orang nonton video yang lain gitu ya dan ini berkontribusi 56.3% which is ya jumlahnya besar ya kalau kita perhatikan totalnya kan sekitar 225.000 impression selama saya nggak tau ya kapan ini dipublish ya kayaknya tanggal oktober ya oktober 4 sorry ya oktober 4 2021 sampai per hari ini tanggal 28 Agustus jadi kalau kita perhatikan sekali lagi itu 56.3% itu datang dari suggested videos nah kemudian youtube search ada juga 25.5% youtube search adalah pencarian jadi orang ketik sesuatu video ini muncul kemudian di klik ditonton oke itu namanya youtube search jadi suggested video yang pertama kemudian ada juga yang namanya youtube search yang kedua kemudian yang ketiga ada yang namanya browse feature browse feature itu adalah kalau orang masuk ke channel kita kemudian dia ya lihat-lihat semua video kita ya jadi dia browsing kemudian dia ketemu video ini dan dia nonton akhirnya biasanya yang menarik perhatian bisa jadi kayak dari topiknya bisa jadi dari thumbnailnya jadi ada banyak aspek yang kita perhatikan ya kemudian ada juga other youtube features gitu ya channel pages itu berarti orang masuk ke channel lihat skimming juga mirip seperti browse gitu ya dimana perbedaannya adalah kalau channel itu dari homepage channelnya homepage channel itu kalau mungkin saya kasih lihat teman-teman ya perbedaan sama browse itu disini ya ini biar anda punya bayangan jadi kalau saya buka di your channel nah disini anda bisa lihat bahwa ini yang disebut dari channel page channel page itu saat orang berkunjung ke channel kita kemudian anda langsung bisa lihat video apa yang muncul di dalam sebuah channel tanpa melalui feature browse ya nah ini maksudnya adalah channel page jadi saat sebuah video itu display banyak seperti ini maka mayoritas tentu akan datangnya dari channel page ya di video analytics nanti akan munculnya di bentar ya di bagian bawah nah jadi channel page kemudian kalau dia browse itu berarti dia klik di bagian videos teman-teman jadi kalau dia klik di bagian videos karena akan muncul semua video kita gitu ya video sebuah channel nah ini adalah yang namanya browse feature jadi perbedaannya adalah di dua bagian itu ya kemudian ada youtube feature itu sebetulnya banyak komponen ya bisa jadi dari partner promotion kemudian juga muncul dari dashboard recommendation jadi ya feature yang sebetulnya tidak masuk dalam kategori yang tadi sebetulnya kemudian yang lain biasanya bagian yang lebih kecil ya beberapa saya perhatikan juga ada yang bisa datang dari others itu dari website lain kalau teman-teman mungkin embed di website itu juga bisa muncul pencariannya ya kemudian external sorry external inilah yang boleh saya bilang itu datangnya dari ini ya teman-teman datang dari website terutama kemudian ada juga yang namanya direct direct itu kalau teman-teman mungkin nge-share link video teman-teman langsung via whatsapp, telegram, anything dia orang-orang bisa klik langsung link itu kemudian dia bisa nonton direct dimana ini artinya hardly promoted ya yang bener-bener langsung dipromosikan nah idealnya sebetulnya kalau kita perhatikan sebuah video youtube agar banyak yang nonton ya tentu ada dua yang saya rekomendasikan buat teman-teman karena kalau browse feature itu mayoritas kan adalah ya orang-orang kenal kita dulu orang tahu channel kita dulu kalau dia nggak tahu channel kita ya maka dia nggak bakalan bisa ini ya kalau dia nggak tahu channel kita maka ya nggak mungkin dia browse kan ya teman-teman nah sehingga dua sebetulnya yang saya boleh bilang yang paling penting buat kita pahami saat video kita pengen banyak ditonton adalah ya kita harus paham bahwa kita mau manfaatin youtube search atau suggested video kenapa? karena di video ini saya kasih contoh teman-teman yang paling signifikan adalah suggested video saya ada mau kasih lihat teman-teman satu video lagi video lain ya di channel yang lain juga ya dimana impression ini ada sekitar 140 ribu selama dari publish ya nah disini teman-teman perhatikan 73.4% itu datangnya dari youtube search suggested videonya malah cuma 9.4% which is video ini ditemukan dari bener-bener kata kunci pencarian dan ini akan yang signifikan ya 73% jadi kata kunci pencarian itu adalah sumber impresi yang besar juga selain dari suggest video nah apa yang kemudian harus kita lakukan dari kedua hal ini maka yang pertama adalah teman-teman bisa bermain dari suggest video kalau teman-teman mau bermain ya dalam tanda petik suggest video teman-teman perlu membuat konten yang sejenis sejenis dengan yang video yang sudah ada misal teman-teman ini kalau kita lihat dari video yang ada ya video ini teman-teman bisa perhatikan kalau saya scroll ke bawah disini ada namanya content suggesting this video berarti youtube juga memberikan data 56.3% traffic ini itu datang dari video orang yang lain kalau saya klik see more teman-teman ini kontribusinya ada 20% 21% ya jadi angkanya signifikan sekali dan kadang-kadang videonya bisa juga yang messages adalah video kita yang lain bisa jadi video orang yang lain ya jadi nggak selalu video orang lain ya video kita juga termasuk teman-teman ini teman-teman bisa perhatikan 5.9% ya orang yang klik dan ini kontribusinya sekitar 20%-an 21.9% ya 21.9% itu datang dari video yang saya nggak tahu ini video siapa ya kalau kita lihat view on youtube ini video orang lain ya bukan channel saya ini juga video orang lain ya 21% dimana topiknya kalau kita perhatikan ya karena ini bicara tentang algoritma instagram reels ini juga bongkar cara agar video reels banyak yang nonton ya kemudian ada juga trik dan cara video reels masuk FVIP which is bukan FVIP ya kalau di reels instagram itu explore tetap ya atau real speech sebetulnya ya cuman mungkin lebih ditangkap FVIP ya ini juga channel orang lain juga jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa status video mayoritas yang didapatkan dari video ini itu datang dari video orang lain jadi gimana cara kita bisa dapati suggestive video jawabannya lah teman-teman bisa membuat video yang lebih dalam gitu ya dari video orang lain membahas mungkin video orang lain nggak terlalu lengkap misalnya teman-teman bahas yang lebih lengkap maka teman-teman akan besar sekali potensinya untuk dapati traffic dari suggestive video gitu ya atau mungkin teman-teman tahu video yang sifatnya lebih kayak challenge atau lebih ke arahnya apa ya seperti yang viral kan teman-teman bisa ngasih video reaction misalnya ya itu untuk berharap namanya suggestive video karena video orang yang viral teman-teman saat teman-teman buat video versi lainnya gitu ya title reaction dia akan bisa dapet suggestive video dari youtube which is itu yang kebanyakan dimanfaatin oleh para youtuber sebetulnya oke di part yang lain teman-teman yang keyword gitu ya kalau yang berdasarkan youtube keyword ya maka teman-teman harus belajar cara riset keywordnya gitu ya teman-teman bisa lihat di video kita yang lain juga tentang gimana cara riset keyword di youtube tapi poinnya adalah teman-teman perlu ngeriset juga keyword-keyword apa aja yang bisa teman-teman pakai salah satu yang kita pakai sebetulnya adalah keywordsearch.com cuman memang tools ini tools premium ya berbayar di versi lain teman-teman juga bisa pakai kayak tubebuddy ya tubebuddy saya akan coba buka buat teman-teman dulu ini saya akan share ke teman-teman biar teman-teman ada bayangan sih sebetulnya jadi keywordsearch.com itu tools yang menurut saya lebih exact ya karena dia punya data yang cukup valid ini by the way saya gak ada link saya gak ada promosi internet tuh ini bukan tools siapapun ya karena saya memang pakai sekali lagi ini berbayar teman-teman saya gak tau ya kayaknya ada yang free ya teman-teman bisa trial silahkan dicoba gitu ya dan keywordsearch itu ya boleh saya bilang relatif cukup mahal ya gak murah juga sih teman-teman saya gak bilang ini ya murah ya basically cukup mahal ya tapi terlepas dari apapun itu teman-teman ini kalau misalnya saya sign in bahkan video yang teman-teman nonton sekarang mungkin teman-teman akan teman-teman masuk ke video ini dari keywordnya mungkin yang saya udah research untuk video ini bahkan jadi teman-teman bisa aku bayang ya yang saya lakukan hal seperti itu jadi kurang lebih ini tampilannya teman-teman jadi misalnya saya buatnya lah cara video youtube gitu ya banyak video youtube yang ya video youtube misalnya gitu ya saya klik search aja deh saya klik search kemudian tools ini nanti akan ngasih data ke kita tentang berapa banyak sih potensi bulanan gitu ya rata-rata per bulan berapa banyak orang yang cari disini teman-teman bisa perhatikan bahwa cara video youtube ke musik itu pencarian ada sekitar 8,8 juta which is crazy ya gede banget cara video youtube ke tv dan lain-lain ya nah disini yang saya perhatikan ya cara video youtube banyak yang nonton ya ada 22 ribu pencarian which is keyword inilah yang saya target juga di video yang teman-teman nonton bisa jadi teman-teman ngetik kata kunci ini kemudian video ini muncul gitu ya harapannya ya teman-teman bisa langsung kebayang gitu ya bahwa ini yang saya reset kemudian yang saya manfaatin yang saya pakai dalam video ini jadi ini yang saya pakai teman-teman jadi sesimpel seperti ini teman-teman tinggal buat keywordnya kemudian teman-teman bisa optimasi video youtube-nya teman-teman bisa cari juga video-video yang lain tentang cara optimasi video youtube dengan lengkap gitu ya kemudian bisa juga tools yang lain dengan tubebuddy dimana ini extension sebetulnya extension ini teman-teman tinggal install ya tubebuddy ini sebenarnya saya udah install tubebuddy-nya sama juga teman-teman disini teman-teman tinggal cara video youtube misalnya kita pakai pencarian yang sama gitu ya misalnya teman-teman lihat pakai kata kunci pencarian yang sama di youtube tubebuddy akan extension ini akan bantu teman-teman itu memunculkan kayak boleh saya bilang ya data-data tertentu gitu ya kira-kira apa sih yang bisa teman-teman dapatkan dari kata kunci tersebut disini ini masih nunggu ya tiba-tiba extension yang ada di sebelah kanan dimana extension ini masih load dimana dia akan munculnya sebetulnya berapa banyak pencarian yang terjadi gitu ya dari sebuah keyword nah disini dia teman-teman bisa perhatikan ya dia bilang search volume-nya excellent competition-nya good tapi dia gak ngasih lihat berapa banyak pencarian bulanan ya which is ya kayaknya dia gak nangkep semuanya padahal kalau di keyword search itu ya saya gak tau ya secara eksak muncul ngomongin kayaknya gak muncul juga ya karena memang gak banyak orang search kata ini karena memang relatif aneh ya tapi poinnya lah teman-teman bisa nangkep bahwa ya ini tools yang teman-teman bisa manfaatin untuk ngeriset kata kunci jadi kalau saya boleh bilang ke teman-teman gitu ya cara agar video youtube kita banyak nonton tentunya ada dua cara tadi yang saya rekomendasikan ya satu teman-teman memahamin gimana cara mengoptimasi melalui kata kunci teman-teman riset kata kuncinya dengan coba di boleh dengan keywordsearch.com dengan boleh dengan tools yang lain kayak ubersuggest boleh href juga boleh semrush juga boleh anything tools apapun itu yang pasti bisa membantu teman-teman buat ngerisearch kemudian yang kedua adalah suggest yaitu teman-teman bisa membuat konten-konten yang relate atau connect dengan video orang lain sehingga ya itu bisa membantu kita muncul direkomendasi dari orang yang nonton di tempat lain jadi video orang lain kadang-kadang bisa jadi membantu kita juga sih mendapatkan pengunjung karena kita bisa disuggest oleh youtube gitu ya tapi ya tentu ada banyak aspek teknis lain yang saya gak mungkin bahas semuanya disini gitu ya teman-teman tapi got the idea bahwa ini cara yang sure way dan pasti gitu ya teman-teman bisa dapetin traffic karena yang teman-teman lihat sendiri ya apa yang saya bagikan dan saya ajarin teman-teman pada video ini juga langsung data-data real yang ada di youtube sendiri dan bukan dari theoretical mungkin gitu ya tapi itu purely dari data-data yang teman-teman langsung bisa lihat dan tentunya akan ya bisa teman-teman manfaatin juga anyway kurang lebih itu kali ya isi dari video kali ini semoga bisa bermanfaat jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe di channel ini untuk dapetin video-video terbaru dari kita dan kalau memang punya pertanyaan atau suggest apapun itu silakan feel free buat komen di bawah gitu ya kita akan sangat senang banget untuk ngerespon dan mungkin kalau teman-teman punya request topik tertentu silakan juga tulis di komen bawah biar kita bisa bahas lebih detail gitu ya karena kita nggak tahu apa yang teman-teman butuhi dan kurang lebih itu aja isi dari video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati